Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan bu Iva di kelas 3 tema 1 subtema 4 pembelajaran 2 perkembang biakan tumbuhan dengan biji sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah di dalam buah terdapat biji biji berkembang menjadi tanaman baru tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah itulah perputaran tahap perkembangan membentuk sebuah siklus atau daur hidup perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini yang pertama embryo merupakan calon tumbuhan baru yang kedua selimut biji yang fungsinya melindungi biji yang ketiga kontiledon sumber makanan untuk calon tumbuhan baru teman-teman amati gambar berikut gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka lengkapi bagian daur berikut dengan gambar yang sesuai daur hidup tanaman semangka diawali dengan biji yang dihasilkan dari buah semangka yang sudah matang setelah ditanam dalam tanah biji semangka akan tumbuh atau berkecambah selanjutnya tanaman semangka akan tumbuh memanjang dengan beberapa daun yang sejajar tanaman semangka akan menghasilkan bunga saat tanaman tersebut telah dewasa setelah terjadi penyerbukan pada bunga terbentuklah buah semangka buah semangka yang pada mulanya kecil akan semakin membesar buah semangka menghasilkan banyak sekali biji semangka yang dapat ditanam kembali selain dengan biji tumbuhan berkembang biak dengan tunas tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya ada juga tunas yang tumbuh di daun induk contohnya tanaman cocor bebek salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang cocor bebek dan pohon bambu tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya cocor bebek cocor bebek berkembang biak dengan tunas tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya batang pohon bambu banyak manfaatnya salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain tahap permainannya sebagai berikut pertama buatlah kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain yang kedua seorang pemain akan bertugas melompat 4 pemain lainnya bertugas memegang batang pambu yang ketiga setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan yang keempat gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka dan jangan sampai kecepit ya teman-teman teman-teman bisa melakukan permainan ini secara bergantian bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya akibat jika tidak ada kerjasama yang baik adalah satu tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu yang kedua kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit selain kerjasama konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu jik selamat belajar teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati